Oke, kita pada hari ini, tapi kita adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini bagaimana menggambarkan. Nah, kita lihat dulu contoh soal ya. Masukkan contoh soal pertama. To be near stand ke sepuluh antar dekat. Tata rata-rata dari angka berikut ini. Nah, untuk mencari rata-rata, itu rumusnya adalah rata-rata X barah sama dengan sigma X dibagi n. Jadi, sigma X ini adalah total dari semua ini. Tata rata-rata hitung adalah kira-kira. Sebelumnya 257. Balas teman-teman tambah 15. Berlakuannya adalah 120 tambahan. Dibagi 10. Sama dengan maka antara panggung menjadi 25,7. Nah, jadi kita lihat 25,7 karena dia diminta ke sepuluh. Berarti sepuluhnya satu di belakang koma. Oke, kita lihat contoh kedua. Contoh kedua ini adalah To the near stand what is the mean of following data set. Nah, kalau dia seperti ini sama kayak tadi. Coba kita hitung. Berarti X barah sama dengan sigma X-nya dibagi n. Ini data-nya besar-besar. Tentu besar pula hasilnya. Nah, ini hasilnya adalah sekitar 472 dibagi sendirian. Nah, 472 dibagi sendirian. Dapatnya sekitar 52,4,4,4,4. Berarti kita ada di luar dari sini nilai stand sepuluhan. Maka dia menjadi dibulahkan 52,4. Betul maksudnya. Nah, kita lihat contoh soal nomor tiga. Adalah, contoh nomor tiga ini hanya bersama bisa diperjakan sendiri. Nah, sekarang kita contoh ke nomor 24. Ini ke nomor 24 itu. To the near stand. Nah, nomor 24 to the near stand. Sama kayak tadi. Bagaimana X barah sama dengan sigma X. Di bagi n. Sama kita total nomor 24 ini. 0,03. Nah, ini bentuknya. Biar bentuk. Di sini. Biar bentuknya 36,198. Dibagi 8. 4,524. 75. Dan ini restausen. Per seribu. Berarti 4,524. Nah, ini 7,55 tidak bisa. Jadi itu maksudnya ya. Soal nomor 25 ini bisa kalian perjakan. Soal nomor 26 bisa kalian perjakan. Hmm, bisa kalian perjakan. Ini nomor 25 ini median. Bisa kalian perjakan. Nah, jadi ada tinggal ditanya. Nah, bisa gini. Ini berapa? 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 angkanya. Nah, ini adalah 5 angkanya. 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 10, 10, 11, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 15, 16, 18, 20, 20, 22. berikut ini yang tersama nah ini berapa angkanya kita lihat nomor 26 ini dengan ini kena ganjil gampang sama nomor 27 27 maka langkah pertama E27 ini kita kerjakan kita susun dari terkecil sampai terbesar 12-6-7-8-10-14-15-21-30 nah ini jumlah atasannya adalah 10-1-30 berarti kita ambil yang nomor 21 jadi 4 ini juga 1-2-2-3-4 berarti ini 10-10 berarti mediannya adalah 8 tambah 10 per 2 sama dengan 9 jadi kena di investasi n ada di sini 10 yang tidak perlu ditulis lagi yang cukup 9,0 untuk 10 ya 9,0 oke nah itu nomor 28 bisa kembali kerjakan 29 28 oke nomor 29 ini berlaku sebit nomor 29 saya bandingkan median dan data-data dan nomor 29 miskinайтесь caranya memiliki keluar dan memiliki investasi oh lost of the bar ini yang tidak perlu salah dikajakan karena ini bukan hitung-hitung menjadi ini gak usah kalahkan kajian lebaran nah kita masuk ke topi yang lainnya yaitu standard deviasi dan varian Apa itu standar deviasi? What does standard deviation measure? Apa yang diukur oleh standar deviasi? Standar deviasi mengukur jumlah variabilitas antara angka-angka di data. Jadi, menunjukkan apa yang dikatakan dari rata-rata data. Jadi, if the standard deviation is that, if the data is twice better. If the standard deviation is small, it means the data is twice better. Jadi, ini mengembarkan antara data log semakin besar. Standar deviasi semakin melebar. Dan ini semakin hasil SD. Sama dengan artinya menyempit ke rata-rata. Dan ini semakin melebar. According to nama-nama seneng. Beholder and break off normal device. What does the standard deviasi semakin melebar? Nah, untuk ini distribusi normal. Ada namanya beliasi. Kalau data terdistribusi secara normal. Kalau dia harus berbentuk seperti lonceng. Nah, ini nah dia. Nah, berapa pertanyaannya? Kira-kira berapa persen data berada di dalam setelah standard deviation. Di sini. Jadi, standard deviation itu sekitar 68% yang berani. Nah, selain kita. Nah, kita lanjutkan. Sekarang pelajaran area. How to tell you that the average cost of houses in town is $6,000. You want to know how much the prices of house may pay from this average. What measurement do you need? Kalau seperti ini. Ada yang mau rumah. Mengantar kata-kata rumah alas segini. Kalau ingin mengantar kata-kata rumah. Jadi, kalau mengantar kata-kata rumah. Maka yang perlu kita pilih. Ini adalah standard deviation dan variannya. Nah, ini varian itu untuk mengetahui rata-rata dan variasi dari rata-rata. Oke, kita masuk ke soal 36. What measure of variation is a sensitive color layer? Ini adalah pengukuran apa yang sensitif terhadap perjadinya outlier. Sekarang saya jelaskan. Apa outlier itu? Outlier itu. Outlier itu. Antainya ini adalah satu buah kota. Kota. Data. Mengantar di dalam kota ini dengan ukuran seperti ini. Nah, ada data di sini sebuah. Ada data di sini sebuah. Data yang ini dan yang ini. Ini namanya outlier di luar dari kelompok. Jadi, what measure of variation is a sensitive to outlier? Pengukuran variasi apa yang sensitif terhadap outlier? Nah, saya lihat pilihan. Yang ini adalah margin error kecelahan. Dan standar deviation. Nah, yang standar deviation juga sensitif. Ayo kita masuk ke soal nomor 37 37 Anda mengambil sampel 10 pemilik mobil Jadi ada orang pertama mengatakan dia 0 tahun Korong kedua, 1, 3, 2, 4, 8, 3, 3, 10, 17, 2, 7 Kita tanyakan What is the standard deviation of this sample? Berapakah standar deviasi dari sampel ini? Tentunya kalau kita ingin mencari standar deviasi Pertama yang kita lakukan adalah Mencari laporan X Di mana X dibagi N Maka kita potongkan tadi 0 tambah 1 tambah 2 dan seterusnya Dibagi 10 Dapatlah 5,4 per 10 Sehingga rata-rata 5,4 Nah berikutnya Kita melakukan 5,4 ini Kita kurangkan dari semua data set tersebut Nah kita kurangkan Kita kurangkan Datanya tadi 0, 1, 2, 4, 8, 3, 10, 17, 2, 17, 2, 7 Ini semua Ini semua Dikurangi Satu-satu dengan 0, 5, 5, 5, 4 Angkat 2 Jadi sama dengan Minus 5, 4 Dikuradarkan sama dengan 29, 16 ini semua kurang 5,4 seharusnya hingga nanti kita total ke bawah nah kita dapatlah jadi total ke bawah kuadrat perbedaannya 244,4 244,4 itu saja nah selanjutnya kita tinggal memasukkan rumus mencari standar deviasi standar deviasi rumusnya S sama dengan A per dari sigma X kurang X bar 4,2 dibagi n kurang 1 nah X dikurang X bar kuadrat, itu tadi kita power 244,4 hanya 10 10 kurang 1 nah bukan apalah kita semuanya 5,21 jadi dunia resier adalah tahun kelima berdaya jawabannya nah untuk soal nomor 38 soal nomor 38 ini bisa sama juga 37 bisa kerjakan oke sekarang soal 39 soal 39 ini sama juga 37 37 sadar semisal ini nomor 39 ini agak sedikit berbeda pertama kita jadi dulu rata-ratanya rata-rata kita kalau dari 98 kali 2 95 kali 1 92 ini dari angka yang ini kali penel jumlah siswanya nah ya nah 92 kali 3 nah sampai selesai sehingga nanti kita toleh hasilnya kita tambahkan sedia sigma x nya itu menjadi dibagi n ini ada 20 karena ini tadi terpecepat saya berarti dapatnya nanti 1710 dibagi 20 85 5 nah inilah inilah data rata-rata x bar nya kemudian kita mulai mengurangkan lagi supaya dapat rumusnya rumusnya 10 x dikurang x bar pada berarti 98 kurang 85 5 5 angkat 2 sama dengan ada 100 156 25 156 25 nah ini kita lakukan terus sampai ke bawah ini dengan dikurangi masing-masing 5 5 pangkat 2 nah setelah kita dapat masing-masing setelah kita dapat dari masing-masing maka kita kalikan jumlahnya masing-masing dari dengan masing-masing siswa nah pertama kita lihat jumlah yang 98 poin ada 2 orang berarti hasil pertama tadi 156 25 x 2 sama dengan 3 12 5 nah ini tadi berlain datangnya dari yang kita ambil masing-masing yang kita kalikan sebelumnya nah setelah kita dapat kita akan memboleh 31 25 nah sekali lagi semua dari sampai ke bawah nah ini nanti kita boleh hasilnya 1451 jadi S sama dengan akar dari 1451 20 kurang 1 19 maka kita lihat itu hasilnya yaitu sekitar 8,74 karena dia ada soalnya disini tudernya resten maka menjadi 8,7 waktu tadi itu dulu ketemuan kita ya sampai disini dulu 2 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 11 11 12